Ngomongin brand yang satu ini, nggak ada abisnya nih. Seakan banyak banget inovasi dengan ngerilis HP budget, tapi dengan desain dan performa yang di atas rata-rata nih. Setelah kemarin Aytel Indonesia merilis HP Aytel S23+, yang demand-nya itu gede banget, sampai-sampai goib di pasaran. HP dengan layar lengkung, tapi dijual di bawah 2 jutaan pada saat flash sale-nya. Eh, dan kan? Nah, sekarang Aytel kasih kita gebrakan lagi nih. Lewat pasarnya di negeri Afrika sana, Aytel kembali merilis HP terbaru yang dikasih nama Aytel A70. Nggak ada henti-hentinya nih, Aytel terus menggempur di berbagai pasar smartphone. Kali ini mereka resmi mengumumkan ponsel ramah budget selanjutnya yang dikasih nama Aytel A70 yang hadir di pasar Afrika. Sebenarnya nggak cuma di pasar Afrika aja sih, Aytel A70 juga akan segera dirilis di Indonesia dalam waktu dekat ini. Hal tersebut diketahui setelah HP tersebut terlihat di laman DTNSDPPI atau Postel. Yaudah, sekarang kita lihat lagi spesifikasi lengkap dan harga dari Aytel A70 ini. Dari desainnya Aytel A70 ini bawa desain yang mirip-mirip kayak seri HP-HP Aytel sebelumnya ya. Desainnya itu punya bentukan yang flat dan terdapat 3 bulatan atau boba di bagian belakang HP ini. Dimana boba ini masih terinspirasi dengan HP-HP dari merek buah-buahan itu. Terus di bagian layarnya, Aytel A70 punya layar berpanel IPS LCD dengan bentang layar di 6,6 inch. Tapi Aytel A70 ini masih pakai resolusi di HD+. Layar berukuran luas ini dilengkapi dengan refresh rate di 60Hz dan touch sampling rate-nya di 120Hz. Serta kecerahan brightness maksimalnya di 500 nits. Gak cuma itu aja nih, layar di Aytel A70 ini masih berjenis waterdrop. Tapi untuk layarnya ini juga terinspirasi dari iPhone ya, dengan menghadirkan fitur dynamic bar yang akan muncul dalam kondisi tertentu nih. Seperti status baterai, panggilan, ngecas HP, dan yang lainnya. Terus di bagian dapur pacunya, Aytel A70 ini ditenagai oleh chipset dari Unisoc T603 untuk menjalankan berbagai aktivitas. Chipset Unisoc T603 ini dipadukan dengan 3 varian memori ini. Yaitu ada RAM 3GB yang bisa dipadukan dengan memori internal 128GB. Terus ada RAM 4GB, memori internalnya 128GB. Dan RAM 4GB, internal memorinya di 256GB. Aytel sendiri juga membekali fitur Extended RAM yang memungkinkan pengguna dapat memperbesar memori RAM-nya nih, sampai 5 atau bahkan 8GB. Selain itu gak ketinggalan juga Aytel A70 ini tersedia juga nih, kartu slot microSD sampai 2TB. Satu lagi nih, fitur killer lagi nih di HP harga sejutaan ini. HP ini tuh juga udah support MagSafe ya, yaitu pengisian daya secara wireless. Dan Aytel juga kasih casing magnet untuk support MagSafe-nya. Jadi ngecasnya tuh udah pake powerbank yang bisa ditempel, kayak MagSafe yang ada di Apple. Terus di bagian kameranya, Aytel A70 ini menghadirkan sistem pengaturan ganda dengan kamera utamanya itu beresolusi 13MP. Yang dilengkapi dengan fitur HDR dan yang satunya lagi itu lensa gimmick atau depth sensor ya. Terus yang bulatan satu lagi itu untuk LED flash. Terus pada bagian depannya, Aytel A70 punya lensa kamera beresolusi 8MP. Buat daya tahan baterainya, Aytel A70 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh, dengan daya ngecasnya di 10W, dan untuk port pengisian yang digunakan itu udah berjenis USB Type-C. Selain itu, terdapat juga sensor sidik jari di bagian samping, lubang jack audio 3,5mm juga masih tersedia ya, dan juga terdapat 2 slot SIM card dan 1 slot microSD. Terus untuk sistem operasi yang dijalankan di Aytel A70 ini udah mendukung Android 13 berbasis Aytel OS 13. Terus buat harganya dari Aytel A70, untuk pasar Afrika itu dibanderol kalau di rupiahan itu sekitar di 1,4 juta rupiah. Dengan harga segitu, Aytel bakal bisa gebrak lagi nih di pasar Indonesia nanti, dengan merilis HP sejutaan yang udah support MagSafe.